Intro Oke guys, kali ini saya akan memberikan sedikit bocoran trailer Sinetron Love Story untuk episode nanti sore Edisi 16 Juni 2021 Di episode kali ini, kita akan disukukan dengan adegan-adegan yang menegangkan ya guys Yang mana di episode kali ini, ada seseorang yang berusaha untuk meneror Maudie ya guys Entah siapa orang itu yang berusaha untuk membuat Maudie merasa takut ya guys Ketika syuting, orang tersebut melemparkan sesuatu kepada Maudie Tentu saja hal itu membuat semua orang yang berada di lokasi syuting menjadi sangat kaget Orang itu pun langsung pergi Dan ternyata orang itu berpenampilan sama persis seperti penampilan Ken saat ini Kira-kira apakah orang itu sengaja berpenampilan mirip seperti Ken Agar Ken lah yang disalahkan atas semuanya Lalu Andre pun langsung saja bergegas mengejar orang yang meneror Maudie Dan akhirnya ia bertemu dengan Ken Dan ia mengira bahwa Ken lah yang telah meneror Maudie Andre pun mengatakan kepada Ken Bahwa seharusnya ia itu tidak boleh meneror seorang wanita Yang sama sekali tidak menginginkannya lagi Karena Andre berpikir bahwa Ken itu adalah benar-benar mantannya Maudie Namun Ken yang mendengar perkataan Andre itu tentu saja merasa kesal ya guys Akhirnya perkelahian pun terjadi di antara mereka Dan di sisi lain Maudie mengatakan kepada Mama Anita Bahwa hari ini Ken akan datang ke kantor PH Dan akan mengatakan kepada produksi Bahwa ia dan juga Maudie itu adalah suami istri Dan Maudie itu telah menikah bersama dengan dirinya Namun setelah mendengar ucapan Maudie itu Mama Anita mengatakan kepada Maudie Bahwa Maudie itu telah tega menjerumuskan mamanya sendiri ke dalam penjara Kira-kira apa ya guys yang akan terjadi di episode selanjutnya Apakah Ken berhasil memberitahukan hal ini kepada Produksinya Maudie Saksikan kelengkapan ceritanya hanya di sinetron love story setiap hari di SCTV Dan saya pastinya akan update terus info-info terupdate lainnya disini Terima kasih